Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat siang Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi kali ini di channel Writing YT Perjalanan Spider-Man cukup panjang Dan mengenalnya Dari sosok Tobey Maguire Dan dilanjutkan oleh Andrew Garfield Dan kembali hidup Berkat Tom Holland Yang bisa disampaikan Dari film No Way Home adalah Jawarannya dari MCU fase keempat sepanjang Di tahun 2021 Selamat datang tentunya Di channel Writing YT Ini dia review singkatnya Ia bermodalkan teori liar No Way Home Berhasil menyatukan Para fans fanatik atau mereka Yang akhirnya ikut-ikutan Meramaikan film satu ini Plot No Way Home Seperti diambil dari para fans Yang berharap film solo ketiga Tom Holland sebagai Spider-Man Di MCU Harus seperti ini Dan ternyata Itu benar-benar terjadi John White Ini patutlah untuk bangga Ketiga film Spider-Man-nya Berhasil membawa Tokoh ikonik Dari ruang lingkup Marvel Ke level yang tinggi Dan bahkan Orang seolah lupa Kalau MCU itu dulu pernah Berhasil dan pernah besar Oleh tokoh-tokoh Superhero Marvel Semua aspeknya Sangat total Pahami saja Kalau kalian menonton Review ini Seolah saya Seperti fans fanatik Ya Whatever lah Pendekatan Spider-Man No Way Home Kali ini Cukup berbeda Beruntunglah kalian yang Mengikuti perjalanan Spider-Man dari masa Semra ini Hingga masa sekarang Spider-Man No Way Home Seakan-akan dibuat Seperti film Lintas generasi Untuk beberapa Kalangan yang pernah Jatuh hati Dengan Spider-Man Di eranya Tobi Yang reunian Di film ini Ya Seperti Reunian masa-masa Dahulul lah Seperti itu Yang terakhir Ialah Spider-Man Tom Holland Adalah Spider-Man Yang perlu Kalian Antisipasi Caster khusus Tom Zendaya Dan Jacob Yang tidak akan Pernah terpisahkan Seperti Persahabatannya Seperti itu Spider-Man No Way Home Adalah Film Yang dibuat Untuk Menyelesaikan Hal-hal Yang menggantung Yang menggantung Itu Maksudnya Yalah Yang menggantung Dari film Spider-Man Non-MCU Mewakili Dan menjawab Kekecewaan Kalian Jangan ada Yang protes Mengapa Sekrem Dr. Strang Dikit Disini Dari beberapa Teori Strang Memang Hadir Bukan Sebagai Mentor Seperti Tony Stark Terus Multiverse Disini Memang Tidak Terhubung Dengan Multiverse Yang akan Terjadi Di film Dr. Strang Yang berjudul In the Multiverse Of Madness Terakhir Turunkanlah Ego Kalian Dulu Atau Ekspektasi Kalian Kalau Semesta MCU Akan Banyak Dicampuri Oleh Toko-toko Marvel 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 Sony Karena Yaitu Tadi Pada Film Solo Ketiganya Tom Holland Sebagai Spider-Man Masih Lebih Banyak Bersinggungan Dengan MCU Bukan Sony Universe Nah Maka Dari Itu Ekspektasi Kalian Harus Diturunin Sedikit Mengenai Toko-toko Dari Universe Marvel Itu Sebenarnya Tidak Bersinggungan Dengan Film Tom Holland Sebagai Spider-Man Yang Satu Ini Oke Mungkin Itu Saja Review Saya Tentang Film Spider-Man Y-Home Kali Ini Lebih Nangkurang Saya Mohon maaf Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh